Halo semua, kembali lagi di channel Yudior Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game e-football 2023 ya guys Sama cuy, hari ini kita akan menunjukkan lagi tim nasfotur kita Dan kali ini cuy, kita akan balik lagi ke benua Eropa Setelah kemarin kita menuju ke benua Afrika untuk melawan Maroko Tapi kali ini cuy, kita akan balik lagi dan kita akan menghadapi negara yang tidak asing lagi Yaitu Portugal ya guys Karena memang cuy, di dalamnya ada seorang pemain yang tidak asing lagi cuy Yaitu Cristiano Ronaldo ataupun Bang Dodo ya guys Yang katanya cuy, rumornya Indonesia ini setelah kemarin menghadapi Argentina cuy Yang mana itu benar-benar beripa yang sangat khon banget guys Dan kali ini cuy, ada berita yang panas lagi Setelah kemarin berhasil menggelar menghadapi Argentina cuy Dengan skor 2-0, kalau nggak salah kita kalah cuy Itu merupakan suatu hasil yang cukup bagus juga bagi kita guys Hanya kalah 2-0 Sementara cuy, nanti di kedepannya kalau nggak salah di bulan ini atau di bulan depan Ada rumor kalau tim masa Indonesia ini akan menghadapi negara Portugal Yang isinya Cristiano Ronaldo dan juga kawan-kawan seperti Bruno Penanes Dan juga ada yang lain-lain juga guys Sampai cuti dia dari seluruh saja Tempo berlama-lama, disini kita langsung menuju ke pertandingannya Let's go Oke guys, disini kita akan men-setting dulu Dari segi setting lainnya sudah selesai Jadi langsung saja disini kita akan mengganti stadionnya dulu cuy Disini gue akan bermain di mana guys? Di stadion Bentar cuy, kita akan cari-cari dulu Disini kita akan bermain di Wembley aja ya guys Langsung saja disini kita mulai ya guys Kita menuju ke starter line up cuy Oke, kita kemarin guys berhasil cuy mengalahkan Maroko lagi Yang sebenarnya cuy tidak asing lagi di kepala kita Itu merupakan negara yang berhasil memasuki bapak semifinal Di pihak dunia kemarin cuy Kita berhasil kemarin tak bukan dengan skor 3-0 Wow, semakin ke sini cuy Permainan kita menggunakan Indonesia semakin bagus saja guys Mudah-mudahan cuy Apakah di pertandingan ini guys menghadapi Portugal cuy Kita akan berhasil lagi Oke langsung saja disini kita mulai Superbasi seperti biasa Gue itu akan menggunakan 4213 cuy Mentara, untung ininya kita akan menggunakan seperti biasa Akan coba dulu Oke, bentar, 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 salah, salah Oke, di substitusi cuy Oke, bentar, disini kita akan disini Bentar, sementara cuy Disini kita akan taruh di bagian sini Depan jaya kita gantikan dengan Egy Malona cuy Kita tetap akan jaringan starter dia Sementara cuy disini Kita akan ganti Rama Rianto Bentar disini Untungnya gue akan taruh di Parudin Parudin disini gue akan taruh di bagian sini Rama Rianto, Farudin gue akan gantikan dengan seorang ramai rumah kick Oke cuy Dan kali ini Oke, udah selesai lah Oke cuy Langsung aja disini Terpemperlama-lama Seperti biasa Ini merupakan starter yang kita bawa Di pertandingan kemarin Sama persis Biasa tidak ada perubahan cuy Setelah untuk ininya kita akan pilih Seperti biasa Balance bagi saya Untung ininya cuy Kita akan setting dulu Ininya ke Epan Dimas Ininya ke Epan Dimas Sekarang cuy Untung ininya ke Mana ini guys Bentar Ke bagian Ini Epan Dimas saja Ngepang Disini cuy Ke Peraturan Awan Dan ini juga Ke Erzawalan cuy Yang kemarin Kalau gak salah Mencetak gol Tunggulan ya guys Itu ya cuy Langsung aja disini Untung ininya cuy Tetap kena Deo Arga Winata cuy Langsung aja Tanpa berlama-lama Kita disini Menuju ke pertandingannya Ya guys Oke cuy Di episode pertama Kita tuh Apa tuh Berhasil mengalahkan Argentina cuy Dengan score 1-0 Walaupun itu Bisa gue bilang adalah Gol keberuntungan Ya guys Kalau misalnya Belum nonton cuy Kalian bisa Langsung aja Ke playlist Di situ ada Full episode Gimana cuy Gue tuh Hanya menang 1-0 Itu juga Karena gol keberuntungan Akibat kesalahan Dari Emilio Martinez Gisa Iya kan Emilio Martinez Nambahnya gue Siti dia Mentara cuy Yes Kalian bisa lihat Oke ini Agak tidak asing Dari segi Apa tuh Benderanya Gisa Harusnya diganti Benderanya Indonesia Cuman Apa tuh Dari modernya Mungkin lupa Jadi masih bendera Itu ya guys Itu gak enak banget cuy Oke Kalau misalnya lihat Disini Yes Ini dia Ada pemain Indonesia cuy Tentunya tadi Ada pemain Portugal Disini kita tuh Akan menantikan Ada seorang Cristiano Ronaldo Ya guys Yang punya cuy Akan bertanding Pertanding kali ini Mudah-mudahan Kalau misalnya nanti Benar guys Apa tuh Indonesia Terjadi cuy Bermain Apa tuh Menghadapi seorang Menghadapi seorang Yang menghadapi Negara dari Portugal Mudah-mudahan Ronaldo Ikut bermain Jangan seperti kemarin Kemarin Kita ketika Menghasilkan Apa tuh Argentina Sayang sekali cuy Messi gak main Walaupun sih Sebenarnya Kita lawan Argentina Gak ada Messi pun Masih tetap Lawan Argentina cuy Bahkan Pemen lain dari Argentina juga Banyak terkenal Cuman cuy Pastinya Kalau itu Menantikan Messi Cuman sayang sekali Cuy Tidak hadir Yang mudah-mudahan Cuy Kalau misalnya Nanti jadi Jadi guys Indonesia ini Menghadapi Portugal Mudah-mudahan Resta Ronaldo Bisa hadir bermain Di tengah-tengah lapang Itu benar-benar Jadi sejarah banget Kali ini Kita akan melihat dulu Untuk starter dari Indonesia Tetap sama seperti hal yang kemarin Mudah-mudahan Masih bisa bersaing Di pertandingan Yang sangat-sangat Sengit ini Kalau misalnya Disini cuy Ada Bernardo Silva Resta Ronaldo Bruno Penandes Ada juga disitu cuy Oke Garnacho Eh Garnacho lagi Garnacho Pemain dari Argentina Oke cuy Ini dia Kita akan memulai Pertandingan Di episode 10 Tidak menyangkat Sudah episode 10 Kita guys Oke ini dia cuy Oke ternyata Di Wembley Tidak ada Gresam sekali Ini cuy Ijo polos Kalau misalnya Pertandingan Antara Indonesia Versus Portugal Sudah dimulai Gimana disini Seperti biasa Kita akan mencoba Untuk mengalirkan bola Lebih cepat Pada yang kita bayangkan Cuy Oke Sulaiman Langsung mencoba lagi Ke belakang Oh Ada sedih Kita di Bisa Masih 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 Bisa menghalau bola Kali ini Kali bisa Gimana mencoba disini Kosong Oke Kekam Buaya Namun sayang disitu Salah Lusung disambar Cuy Pemain dari Portugal Tapi disini Erza Walian Mencoba Kekam Buaya Mencoba langsung ke depan Erza Walian Erza Walian Mencoba untuk Menceritakan disini Bagus sekali Disini ada Efenimas Efenimas disini Cuy Mencoba untuk Oh Bukan sebuah Pelanggaran Sayang sekali Cuy Dan kali ini Bola dilangsungkan oleh Seorang Bruno Penandes Langsung kejauhkan Cuy Mencoba langsung ke Bruno Penandes lagi Oke Cuy Ini merupakan Pemain MU Yang harus Diuas padahin Oh no Ada seorang Crescendo Ronaldo Waduh Itu gak Gol Cuy Ada Sanchez Tadi Itu dia Cuy Gue tadi Udah pas Raja Ternyata Tidak Gol Oke Misalnya Tadi Ketenangan Dari seorang Crescendo Ronaldo Tidak Tidak Bisa Menesekan Tendangan Kegang Cuy Dan dia Langsung Saja Mengoper Cuy Temannya Ataupun Kerekannya Dengan Posisi yang Sangat Bagus Sementara Kita akan Mencoba Untuk Menglewati Seorang Nuno Mendes Mersaing Sekali Masih Tidak Bisa Sekali Ini Oke Santai Di situ Kita akan Mencoba Untung Ini Romero Makin Langsung Mencoba Kedepan Epanimaz Epanimaz Langsung Mencoba Kedepan Itu Ada Erza Walian Kosong Uno Hampir Saja Tadi Bisa Di Berjahan hydrogen Bisa Penghhantar Tidak Epanimaz Oke Mencoba Untuk Melwati Pemain Pemain Dari Portugal Oke Lampet Oke Berhasil Memutari Joko Tidak Tidak mengarah ke kaki dan seorang Erzawalian, walaupun sudah pas tadi posisinya nampaknya kali ini, misalnya ada seorang penandes, oh no kenapa begini cuy, waduh bentar, sit, go upset, oh ternyata guys. Oke cuy, ada Daniel Lopera, apa tuh, meresalkan sebuah tendangan cuy, kalau misalnya guys bisa-bisanya cuy, satu lawan tiga guys, untungnya tadi guys, untung pemain dari Daniel Lopera cuy, tidak bisa meresalkan tendangan dengan bagus tadi guys ya, kalau misalnya disini cuy, esna memang ke alam, langsung mencoba ke pertanaman, mencoba ke depan, langsung mencoba disini cuy, langsung ke tengah, oke oh no, bentar, bentar, cepat sekali sambaran coba lakukan oleh pemain dari Portugal, hati-hati guys, langsung mencoba kesini, Oke Wouter Sulaiman, apakah bisa melewati, tapi tidak begitu mudah tadi melewati seorang, Nuna Mendes, kali ini guys, terok ini lagi cuy, bagi Indonesia, dan kali ini, Epanimat, bagus sekali, apakah bisa, tidak bisa begitu mudah tadi guys ya, harus lebih ini lagi cuy, kreatif lagi, tapi kali ini kalian bisa lihat, oh ada Joseph Porte tadi, kalau misalnya di kali ini, oke Nuna Mendes, langsung mencoba cuy disini, Wouter Sulaiman, mencoba untuk membantu perang tadi guys ya, langsung mencoba ke Nuna Mendes lagi, di Kamboa yang mengejar disana, nampaknya guys ya, agak kalah sepintu disini kita, kali ini, oh kesantai, Oh no, asal jadi si cucu, bagus sekali, Wouter Sulaiman, ambil bolanya, tidak bisa mencoba, udah gesa, oh tapi kali ini, kali ini, misalnya cuy, oke, ya ampun, kembali lagi gesa, bola cuy, dikrai oleh kaki pemain dari Portugal kali ini, guys, kali ini, misalnya lagi, no, oh no, oh no, untung gak gol, Tidak ditangkap dong dari ininya guys, kalau misalnya cuy, wah itu dah gesa, sumbulan dari Kresonaldo cuy, yang mana itu, memantul tadi gesa, mudah-mudahan gak corner sih guys, oh corner cuy ternyata gesa, Tunggu masih bisa diset tadi oleh seorang Nadeo, oke bagus, jangan corner tuy, ini dah gesa, Kresonaldo cuy, dua kali cuy, angker saja membaikan gawang dari Nadeo Arga Winatai gesa, kali ini, kita akan mencoba lagi cuy, eh, Senawi Mangku Alam, coba langsung kesini, coba ke daerah kanan, langsung ke bawah, ke daerah kanan cuy, dari seorang Dewangga, kali ini kalian bisa lihat cuy, oke, disini maju-maju, maju aja, oh, tapi disitu cuy, ada Danilo Pereira, tidak begitu mudah, membiarkan seorang Dewangga, dengan leluasa, membawa bola lagi, sekali ini kalian bisa lihat cuy, ada Ponte, langsung mencoba ke Patricio, oh, agak sedikit berbahaya tadi guys ya, oke, kali ini cuy, kalian bisa lihat, oke, agak sedikit susah cuy, untuk berudara, oke, kali ini bisa ada Sanchez, mencoba langsung, oke, Cristiano Ronaldo, oh, bagus sekali cuy, eh, Panimas, eh, Panimas, oke, bagus, ada follow-up tadi yang dilakukan kali ini guys ya, ada Witton Sulaiman, nampaknya lagi-lagi cuy, oke, hampir saja tadi, kembali lagi bola, oke, Ertel Walian, disitu cuy, langsung mencoba ke Sanchez, disitu cuy, langsung mencoba ke Sanchez, disitu ada Rekki Kambua yang mencoba ke Bruno Penanes, disitu ada perasa, oh, no, berbahaya nih guys, ini berbahaya cuy, ini berbahaya, oh, no, untung, bagus sekali, Ertel Walian langsung mencoba ke Witton Sulaiman, Witton Sulaiman disini mencoba untuk mengambil, tapi sayang cuy, bolanya cukup keras tadi, kali ini kalian bisa lihat, oke, bagus sekali, ramai Roma kick, langsung mencoba ke depan saja, langsung saja ke Evanimas, oh, gak dapet cuy, sayang sekali, kita riset lagi cuy, oke, santai disini ada seorang, Danilo Peraira, langsung mencoba Nuno Mendes, oke, santai disini, Nuno Mendes, oke, santai, oh, no, disini ada benar-benar, bagus, oh, enggak, oke, udah keluar dong, belum keluar disini ternyata cuy, Oh, tapi disini akan benar-benar gitu, oke, peluang emas bagi kita, apa tidak, oh, gak Oh, gak obset cuy, oke, 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 oke Lalu, opet cuy, oke, lalu, liap deh, absolutely Saing sekali cuy, aduh, guys, gue kira opset tadi cuy, gua kira oftet tadi cuy, aa, gue kira opet tadi cuy, ternyata mau Aufet today cuy, dan tendangan kita juga buruk banget, wah, benar,ばい develop yaitu peluang emas cuy, tentunya, sangat-sangat disayangkan tidak gol cuy, there will be one экспер cameex remit, tuy, ternyata udah nunggu banget ni guys, aku kalisali cuy, oke, kalian bisa lihat cuy, oke, mobilize exercises Oke disini menemui terakhir menemui kursial. Oke bagus sekali perhatian marahan. Set moment tadi Gisa. Dan kalian bisa lihat masih mencoba. Oh no. Please jangan pull. Lihat Gisa. Udah bagus sih. Udah ketangkep tadi. Udah dibiarkan. Cuman masih berada di arahan seorang. Dan ada yang berada dikursial Gisa. Demenai-menemui kursial Gisa. Inilah yang sangat-sangat tidak enak Gisa. Demenai kursial Gisa. Sebentar lagi mau turun minum Gisa. Kita malah kebobolan Gisa. Oke Gisa. Sangat disayangkan Gisa. Sangat disayangkan Gisa. Dan misalnya tadi. Tadi udah ketepis guys. Dan udah terkena pemain kita. Cuman masih di bloksi oleh Baran dosirpa. Sekalian misalnya Cui. Kita mencoba. Oh ternyata enggak guys. Ternyata memang Baran dosirpa duluan. Oke Cui salah lihat tadi. Oh kalau saja disini. 5 menit terakhir guys. Kita langsung aja ke depan. Gue gak tau bisa langsung melewati atau tidak. Tapi disini kalian bisa lihat. Tidak bisa begitu mudah ya Gisa. Tapi disini guys kalian misalnya Cui. Babak pertama telah usai. Dengan support sementara. 0-1. Kita tertinggal ya Gisa. Di menit-menit agar Cui. Di menit-menit kursial. Aduh disayangkan. Disayangkan ya Gisa. Oke Cui ini dia. Kalian bisa lihat. Kita akan langsung aja mau dulu ke statistik ya Gisa. Oke Cui ini dia. Untuk pesinya kita kalah. 42 bermanding 58. Dengan syutingnya Cui. Kita kalah juga. 1 berbanding 9 guys. Dengan targetnya Cui 0 berbanding 4. Yang satunya itu ya kita dapat dari 4 terobosan yang gue kira offset tadi Gisa. Oke Cui langsung aja disini kita menuju ke babak kedua Cui. Bener-bener aja Gisa. Oke langsung aja disini Cui. Pertandingan di babak kedua. Tidak dimulai dimana disini. Sementara kosong satu. Tunggulan bagi Portugal Cui sementara kosong ini. Dan kalian bisa lihat bisa. Ada Rubenia. Coba langsung ke Joseph Porte. Langsung mencoba ke Sanchez. Tapi disayang Cui ada Evan Nimas. Bagus sekali. Evan Nimas langsung mencoba ke depan. Egy Molona. Oh no Egy Molona. Bagus sekali. Langsung mencoba. Ars Jowalan. Ars Jowalan. Aduh tadi sayang sekali Gisa. Masih mencoba Cui. Terlalu cepat tadi. Jadi loh. Oke deng kali ini ada Berardusilpal. Lampu di sini. Deng kali ini Dewa nggak. Dan kali ini Dewa nggak. Tapi disini lepas. Rikki Kambuaya. Oke santai disitu ada Rama Rianto. Kepala gul. Kalau gol. Keterlaluan Cui guys. Kalau misalnya gol Cui. Lampu langsung aja disini Nadeo. Oke Nadeo jangan terlalu lama Nadeo. Langsung mencoba disini Cui. Pertama Arhan. Langsung mencoba ke depan. Jangan sampai disambar Cui. Rikki Kambuaya. Nah itu dia. Baru gue bilang. Jangan sampai disambar. Oh no. Waduh guys. Wah. Tidak Cui. Cristiano Ronaldo ya Gisa. Berbahaya sekali nih. Dan kali ini kalian bisa lihat. Lagi lagi Cui. Dan kali ini. Oh bagus nih. Ada. Aduh. Tapi terjadi pelanggaran. Siapa nih guys. Oke. Gue tira kita ya Gisa. Kali ini kalian bisa lihat Cui. Langsung mencoba ke depan. Langsung mencoba langsung ke depan. Ada Ramerumaki langsung mencoba ke depan. Oke Epenimas langsung mencoba ke depan. Di situ ada Egymolana langsung mencoba disini Cui. Oke melewati pemain dari Cui orang. Jauh kentih loh guys. Langsung mencoba Cui disini. Oke. Kita crossing saja disini dari siapa. Oke ada Epenimas. Nampaknya guys. Terlalu jauh tadi Cui. Crossing yang coba dilakukan oleh Egymolana. Kalian ini bisa menguat. Tidak bisa ngambil. Tapi kalian bisa lihat Cui. Oke ada Cristiano Ronaldo. Oke bagus sekali. Iya situ dia Cui. Oke. Oke tetap kawal. Dan ada Silva. Oke. Oh bagus sekali. Langsung mencoba disini. Epenimas. Cepat Epenimas. Jangan terlalu lama Cui. Dan kali ini ada. Oke Erzawalian. 60 minutes play. Tapi kalian bisa kembali lagi Cui. Bola dikuasai oleh pemain dari Portugal. Oh bagus sekali Cui. Dan kali ini langsung mencoba ke Egymolana. Egymolana disini Cui mencoba untuk mencari ruang. Oke santai. Oke langsung mencoba ke situ Epenimas. Epenimas disini mencoba untuk mencari ruang disini. Ada Erzawalian langsung mencoba. Itu ada Sok. Oke. Eh kemana? Aduh. Gue malah ketekan-ketekan terus Cui. Oke santai bisa. Santai santai Cui disini kita akan mencoba lagi. Oke disini ada Benerlo Silva. Oke Benerlo Silva. Oh bagus sekali Rambar Irianto. Pengambilan bola yang... Oh tapi disini Cui kembali lagi. Allah. Ini sama aja bohong Cui. Tapi disitu kalian bisa lihat. Tidak ada rekan. Oke keluar bolanya. Oke bagus. Oke Cui masih ketat ini Cui. Masih bisa Cui ada waktu ini. Oke santai kalian bisa lihat. Disini Reki Kambuaya. Langsung mencoba ke 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 Reki Kambuaya. Langsung putar. Oke boleh keluar Cui. Teruang bagi Indonesia. Masih ada waktu ini guys. Santai. Mangku malam. Aduh mangku malam kemana apa tadi ya. Oke disini masih mencoba. Blunder fatal. Oh tapi disini kalian bisa lihat. Oke bagus sekali. Aduh kemana hei. Oke santai di Boki. Nah ini dia berbaik. Nah ini dia Cui. Ini berbaik nih guys. Ini berbaik Cui. Berbaik nih. Berbaik nih. Oke bisa ngambil. Bisa ngambil. Oke pertama Han. Please pertama Han. Wah ini Pak. Sudah Gisa. Tendangan aku dari Kriza Ronaldo. Kenapa disini kita harus menggantikan pemain nih Gisa. Bener aja Cui. Oke disini kita tenang dulu. Menggantikan pemain dulu Gisa. Oke Cui kita akan coba untuk ganti ke pemain. Oke Rami Rianto kita gantikan dengan seorang Elkan. Eh. Oh bener Gisa. Oke jalan saja disini kita mulai. Bergantikan pemain Cui. Rami Rianto kita akan gantikan. Dengan Elkan Gisa. Tidak berlan Cui. Kita bisa. Tapi ini lagi guys. Memimpin lagi Cui. Atau permuasai. Daripada sebelumnya Gisa. Kalau misalnya Cui. Pertama Rahan. Mencoba untuk ke depan disitu. Gimana tapi sayang. Terlalu cepat Gisa. Tidak bisa begitu mudah Cui. Untuk melewati pemain-pemain Pemain 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 ini. Kalau misalnya Gisa. Disini ada Jokertelo. Harusnya kita lebih kreatif lagi Cui. Untuk memakan perangan. Tapi kali ini kalau misalnya Gisa. Ada pertama Rahan. Mencoba untuk menghalau. Oke disini. Tidak ada yang mau ke depan Cui. Sayang sekali tadi. Wah itu tadi. Oh no. Oke bagus. Tapi disini kembali Cui di follow up. Sayang sekali lagi Cui. Malah Egymalahnya turun Cui. Oke santai. Oke. Oke disitu Cui. No. Oh untung. Untung tadi gak ditendang oleh Barano Silva. Kalau misalnya ditendang tadi Cui. Sudah positif gol tadi guys. Cuali misalnya. Langsung mencoba Cui disitu. Oke santai. Elkan. Elkan. Oke langsung mencoba ke depan Cui. Ramah-ramah kick. Oke santai langsung ke Wita Sulaiman. Wita Sulaiman langsung mencoba disini. Bagus sekali. Langsung mencoba ke depan Cui. Oke. Erza walian. Langsung. Oh no. Apakah terjadi Cui. Apakah. Oh tidak bisa. Oke pula. Oke bisa gak ya. Bisa gak ya. Wah. Rising over the bar. Gue belum. Bukan spesialis tenangan bebas. Cuman jauh sih Cui. Bukan di pendekin lagi. Takutnya kena pagar betis. Gisa. Apa Cui. Ini kalian bisa lihat. Ada puan T Cui. Masih ada waktu bagi kita. Untuk menyamakan kedudukan Cui. Di pertandingan kali ini. Apakah masih bisa. Kalian bisa lagi Cui. Bukan di silpa Cui. Nah. Tapi kalian bisa lihat Cui. Gimana. Wah. Untungnya Cui. Untungnya. Bukan di silpa Gisa. Oke. Untuk tenangannya Cui. Masih melebar dari tadi. Wah. Ini bener-bener kita digempur sih Gisa. Jujur Cui. Kita digempur banget. Sementara ini kita akan menghantikan pemain lagi. Oke. Disini Cui. Kita akan menghantikan Wita Sulaiman. Dengan seorang Dedik Setiawan. Sementara Cui. Disini kita akan menghantikan. Egy Malana. Dengan seorang Ronald Quate. Sementara Cui. Disini kita akan menghantikan. Pertama Arahan. Dengan seorang... Siapa Gisa. Oke Cui. Lantai disini. Aduh. Gak ada yang bisa digantikan ini guys. Oke. Gak apa-apa. Mas Abimanyu Gisa. Oke. Gak apa-apa Abimanyu disini. Sementara untuk Ramai Romaki kita gantikan. Oke. Nah. Itu dia Gisa. Oke Cui. Kita akan mencoba. Lagi Gisa. Masih ada waktu Cui. Semua menit. Waktu tersisa di babak kedua. Waktu normal ini Gisa. Kalau misalnya Cui. Disini Ramai Romaki. Tiga gantikan posisinya kali ini. Ronald Quate. Langsung coba ke depan. Tangan ke belakang. Tangan ke belakang. Disitu ada siapa. Disitu ada siapa. Oke. Tidak bisa Cui. Tadi Gisa. Harus kemudian lagi pergerakan. Yang sangat intai Gisa. Oke Cui. Tadi sini. Lantai disini. Uno. Disini ada Cristiano. Uno kosong. Ya ampun. Inilah. Waduh. Kenapa ini dengan Cristiano Ronaldo guys. He knows very well. Waduh guys. Sudah pas lagi. Ternyata Cui. Kita beruntung banget sih. Gisa dari tadi Cui. Tendangan mereka pada melancang semua guys. Kalau misalnya Cui disini. Oke. Tama kot langsung mencoba disini Cui. Dewa Angga. Dewa Angga langsung mencoba ke depan. Disitu ada Dedic Setewan langsung mencoba untuk lewati. Bagus sekali. Aduh. Oh terjadi kelakaran Cui. Langsung aja disitu. Oke bagus. Mendekat pemain kita. Oke. Tabimanyu langsung mencoba disini Cui. Diklamuaya langsung mencoba ke depan. Bagus langsung saja di Rondalo Quate. Ah. Langsung saja tadi Cui. Dan kali ini Cui. Kalian bisa lihat. Oke no. Ini Gisa 2 menutup kecilnya Cui. Dan kali ini. Oke mau tidak mau. Aduh. Malah kata merah guys. Bolanya udah ketinggalan Cui. Oke kata merah nih. Dapat kata merah sih Gisa. Gue enggak sengaja Cui. Eh sebenarnya sengaja Gisa. Aduh. Wah sebenarnya gue enggak seperti itu guys mainnya Cui. Tapi kali ini Gisa. Kalau misalnya gol. Keeper has beat the away. Wah itu tidak boleh Cui. Main bola seperti itu tidak boleh Cui sebenarnya Cui sebenarnya Cui. Cuma tadi. Aduh. Udah panik guys. Oke itu dia Gisa. Waduh Gisa harus bersih lagi Cui. Diketan tinggal ini Gisa. Oke ini dia. Ayo bisa lah Cui. Kita akan mencoba lagi. Oh no. Oke santai ini dia. Oke. 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 Enggak bisa ini guys. Udah habis ini guys. Oke itu dia Cui. Permainan. Udah selesai guys. Dimana Cui kita harus kalah. Dengan skor 0-1 ya. It's okay lah Gisa. Tapi tadi kita tuh membuat suatu kesalahan. Itu merupakan contoh yang tidak bagus. Gisa. Dimana kita tadi men-tackling seorang pemain dari Portugal. Itu jangan dicontoh guys. Tidak bagus Cui. Itu asli. Itu tadi benar-benar wajib Gisa. Kata merah Cui. Karena memang kita tadi melakukan suatu hal yang sangat-sangat sengaja. Dimana kita tadi men-tackling dari posisi belakang. Yang mana itu bisa ngebuat lawan itu cedera guys. Itu berbaik sekali Cui. Jangan sampai terjadi di dunia nyata guys. Dan kali ini kalian misalnya Cui. Ada gol di meni-meni kursial. Yaitu dicetak oleh Bernardo Silva tadi guys ya. Oke ini kalian misalnya bagus Cui. Ya sini dia. Menyambar bola rebound tadi guys ya. Ya Cui. Meni-meni kursial tadi. Kalian misalnya lagi. Jadi ada orang tadi guys ya. Pemain. Jadi dia Bruno Fernandes. Langsung mencoba dia ke sana. Langsung mencoba disini shooting. Dan masih di tepi Cui. Dan langsung aja disitu bola rebound. Dimanfaatkan oleh seorang Bernardo Silva. Kalian ini guys ya. Ini nampaknya Cui. Ada peluang lagi yang dimiliki oleh Portugal. Banyak sekali memang di pertandingan kali ini guys ya. Memang sayang Cui. Disini ada beberapa memang yang kurang. Apa itu yes. Masih melebar-melebar semua Cui. Kali ini kita akan lanjut lagi guys ya. Ini dia Cui. Ada tadi. Sedangkan bebas kita. Oke. Masih melebar jauh di atas Mr. Gawang. Dari pemain. Ini guys ya keeper Cui. Yaitu dari Portugal. Tapi kali ini guys. Sekali misalnya Cui. Ini peluang lagi yang dimiliki. Boleh keresanan Maldo. Rampanya Cui. Anid ya Cui. Oke. Nah anid ya Cui. Ini keresanan Maldo. Yang tadi gue pikir bakalan gol. Ternyata. Wah. Sayang sekali guys ya. Yang kita tadi gak masuk ya Cui. Gak masuk Cui. Yang kita tadi. Kalian bisa lihat. Ini dia. Oke. Ini terakhir. Hampir aja tadi Cui. Ini sudah mengorbankan Kikam Buaya. Untuk kartu merah. Untungnya gak gol ya guys. Oke langsung aja disini. Kita menuju ke statistiknya guys. Oke guys. Ini dia Cui. Untuk saat ini. Kita masih kalah 56 berbanding 44%. Dengan syutingnya Cui. Gue disini benar-benar gak kreatif banget Cui. Bahkan ngebuat kesalahan mulut. Dimana kita tadi bermain tidak bersih. Oke kalian bisa lihat guys. Nah 2 berbanding 16 Cui. Dari segi syutingnya guys. Wah. Dengan apa tuh antarganya Cui. Nah berbanding 7. Dan untuk ini ya Cui. Untuk pertama kalinya kita tuh meraih kartu merah guys. Untuk sebenarnya Cui. Gue tuh belum pernah. Soalnya gue tuh jarang sekali namanya neckline. Cuman kali ini guys. Gue tadi iseng aja Cui. Apa tuh. Alias gue tuh sengaja guys ya. Menteckline seorang pemain dari Portugal Cui. Dan kita akibatnya mendapatkan kartu merah guys ya. Wah sayang sekali Cui. Jadi ya mungkin sampai begini dulu guys. Video kita pada semua kali ini Cui. Kita akan bertemu lagi. Besok di video selanjutnya guys ya. Jika kalian suka. Jangan lupa di like. Comment dan subscribe untuk video. Bye bye.